ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua pada kesempatan sore hari ini salam jumpa lagi dengan channel jeksi pada kesempatan sore hari ini saya akan membuat tutorial lagi yaitu tentang ini pengapian motor Mio dia tidak bisa hidup kalau hidup bisa motornya sinjal pada kesempatan sore hari ini akan saya cek apa yang bikin sinjal pada kesempatan sore hari ini sinjalnya itu apa nanti kita cek bareng-bareng kita lihat kondisinya yang rusak itu apa namun sebelum melakukan pengecekan jangan lupa langsung aja ke posisi motornya kita langsung melakukan pengecekan apa yang bikin motor ini gak mau hidup oke langsung posisikan di motornya Mas langsung pengecekan pengapiannya dulu ini saya cabut dulu kapal businya kapal businya pengecekan pengapiannya kita tempel di masa di mesin ada apinya anda nih nyalakan kita hengkol ini mas ada apinya nah ini posisinya karena coba ini tak pasang aginya ini apa mungkin dari ini pasang aginya dulu dia ada apinya anda tak tempel lagi lagi saya hengkol ini ada apinya anda ini ada apinya terus ini saya coba aginya tak lepas langsung pengecekan langsung pengecekan dan apinya dilepas sebelah plusnya aku lepas apinya ada pengapiannya anda nah ini ada pengapiannya terus ini akan saya coba dulu teman-teman bisa pisar ke sini kalau untuk pengapian tidak ada ini saya coba dulu dari kiproknya kiproknya saya coba saya lapas saya coba pakai kiproknya bunda ini sama aja coba dulu pasangkan gini aja biar gak merusak bungkusnya saya coba posisinya ini pakai kiproknya yang lain tak gantung disini aja terus ini akan saya coba juga nyalakan ada pengapiannya anda di sini jalurnya tetap tidak ada pengapiannya jadi ini saya berasumsi pada bagian sepulnya siapa tahu ada kabelnya putus atau gimana ya saya cek dulu nanti untuk kita buka dulu bagian sepulnya oke untuk itu kita langsung ke sepulnya kalau sudah kita bongkari dulu ya teman-teman ini setelah kita lakukan pengecekan ini tadi ternyata disini putus jepit dia terjepit ya posisinya disini kabelnya terjepit di posisi dia kena gerakan akhirnya putus ini yang menyebabkan pengisian dan akhirnya tidak bisa akhirnya cepat nge drop terus terus akhirnya habis pengisian stromnya langsung mati dia motornya makanya dia sinjal-sinjal gak mau hidup makanya ini nanti akan saya sambung lagi akan saya lakukan penyambungan kabelnya ini nanti kalau memang agak susah aku sambungkan dari depan sini aja langsung colokkan depan nanti biar kita jepit di dalam sini ini akan saya lakukan pemasangan dulu ini putusnya disini jadi nanti kita cek disini tadi sudah aku lakukan pengecekan semuanya aman kabel-kabelnya sudah aman dari sekring-sekring juga nanti kita cek disini tapi sudah aman semua sampai aku coba pakai proc baru ternyata tidak ada pengisian ternyata pengisiannya putus disini nah ini akan saya lakukan pemasangan lagi nanti setelah dilakukan pemasangan kita lakukan pengecekan lagi kita nyalkan motornya kalau memang bagus kita langsung tutup untuk video ini oke ini saya akan lakukan pemasangan dulu kita stop dulu teman-teman ini sudah saya lakukan pemasangan ulang disini tadi sudah tak pasang kabel-kabelnya ini sudah tak pasang semuanya ini sudah saya pasang lagi coba sudah tak sambung kabelnya di dalam ini coba coba disini ada apinya enggak ini kita nyalakan dulu kunci kotaknya nah ada apinya berarti permasalahannya disitu teman-teman ini langsung saya nyalakan aja motornya ini saya cabut dulu nih gimana nih pasang dulu kepala businya ini teman-teman ini sudah saya lakukan pemasangan ini akan saya lakukan percobaan dulu tadi sudah ada apinya ini saya coba dulu ini tanpa aki tadi pakai aki baru bisa ini tanpa aki sudah ya sudah aduk teman-teman saya matikan mesinnya mungkin cukup sian untuk perbaikan kelistrikan atau pengapian motor Mio pada kesempatan korea hari ini semoga bermanfaat bagi teman-teman semua cukup sekian dari saya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati